Selamat datang, selamat datang kita semua perkenalkan nama saya Preska Demayati dari Sika Pemesat 2014 Kali ini kita akan membahas sebuah soal dari buku Mathematical Methods in the Physical Science in Karyam dari El Buas Nah kali ini kita akan ke seksion 9 Yang kita bahas sekarang adalah nomor 17 seksion 9 Dimana soalnya adalah Sigma N sama dengan 1 menurutkan 3 Dari N di faktorial pangkat 3 Dibagi 3N faktorial Nah, melihat dari soalnya kita bisa langsung mengetahui bahwa soal ini lebih mudah Untuk dijari melalui ratio test atau test perbandingan Ratio test itu Kita sebelum ke rumus, kita harus cari dulu AN plus 1 nya Jangan AN plus 1 Ini kan disebut dengan AN Jadi kalau kita mau mencari AN plus 1 AN plus 1 sama dengan sigma N sama dengan 1 menurutkan 3 dari N nya diganti dengan N plus 1 N plus 1 Faktorial Faktorial Rata 3 Dibagi 3N plus 1 Faktorial N plus 3 Nah, untuk rumusnya dari rasio pembagi tas rasio adalah Rho N sama dengan Dan Harga mutlak Am Am Jadi n sama dengan harga muterang dari an plus 1 dimasukkan n plus 1 faktorial tangga 3 dibagi 3n plus 3 faktorial dikali Kalau dikali berarti an nya dibalik, an adalah n faktorial tangga 3 dibagi 3n faktorial Kalau dibalik jadi 3n faktorial dibagi n faktorial tangga 3 Nah ini dilihat disini Ini adalah n plus 1 faktorial Kalau n plus 1 faktorial kita bisa mengubungnya menjadi harga muterang dari n plus 1 pangkat 3 dikali n faktorial pangkat 3 Yang bawah pun seperti itu kita pecah 3n plus 3 kali 3n plus 2 kali 3n plus 1 dikali 3 faktorial Jadi angkanya itu turun 1 dikurangi 1 dikurangi 1 dikurangi 1 dikurangi 1 sehingga terkisah 3n faktorial Dikali 3n faktorial per n faktorial pangkat 3 Kita lihat ini sama dengan ini, ini bisa corek, ini juga bisa dicorek Yang tersisa namanya adalah n plus 1 Yang tersisa namanya adalah n plus 1 pangkat 3 Ini 3n plus 3 kita bisa ubah menjadi 3 kali n plus 1 kali 3n plus 2 kali 3n plus 1 Ini sudah ketemu rohnya Sekarang kita cari n Sekarang kita cari roh Di mana roh adalah limit n menuju tak hingga dari to n Kita masukkan limit n menuju tak hingga to n adalah ini Jadi dimasukkan n plus 1 kuadrat dibagi 3 kali 3n plus 2 kali 3n plus 1 Kita jawabkan dulu Kita jawabkan dulu n plus 1 kuadrat Kita bisa tulis n kuadrat ditambah 2n ditambah 1 Dalam yang bawah 3 dikali 3n plus 2 dikali 3n plus 1 Jadinya 9n kuadrat plus 2n plus 2 Jadinya 9n kuadrat plus 2n plus 2 Jadinya 27n kuadrat plus 9n plus Jadinya 27n ditambah 6 Jadinya 27n ditambah 6 Nah kita lihat pangkat tertingginya untuk memasukkan ta hingga Itu tidak boleh dalam matematika Sehingga limit ini harus dikarikan dengan 1 per n kuadrat Dibagi 1 per n kuadrat Kalau dari sini jadinya nanti limit n menuju tak hingga dari ini Dibagi ini tinggal 1 plus 2 per n plus 1 per n kuadrat Dibagi 27 plus 27 per n plus 6 per n kuadrat Nah kalau seperti ini Kita bisa langsung memasukkan ta hingga nya ke dalam n 1 plus 2 per ta hingga plus 1 per ta hingga kuadrat Per 27 ditambah 27 per ta hingga ditambah 6 per ta hingga kuadrat Nah 2 dibagi ta hingga itu 0 1 dibagi ta hingga 0 Berapa pun bilangannya ketika Berapa pun bilangannya kecil ketika dia dibagi ta hingga Jawabannya akan 0 Jadi sama dengan 1 ditambah 0 ditambah 0 Per 27 ditambah 0 ditambah 0 Jawabannya akan seperti 27 Ini merupakan R nya Nah sedangkan syarat di tes rasio Jika R kurang dari 1 Itu merupakan beret konvergen Nah kita lihat Disini R kurang dari 1 Berarti dia Beret ini Merupakan beret konvergen Sudah setiap Terima kasih dari saya Semoga bermanfaat bagi kalian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih